Nama saya Nurul Hesti Nengtias, umur 27 tahun, ikut Kartu Prakerja Gelombang 4 asal dari Pundong, Bantul, Lidakarta. Saya pertama kali tahu dengar Kartu Prakerja itu dari sosial media, dari Instagramnya, lalu saya nyoba untuk mengikuti gelombang pertama, tapi gagal. Terus saya mencoba terus, pertama itu gagal karena KTP invalid, sampai saya harus ke Dukcapil waktu itu, tapi katanya nggak ada masalah. Jadi saya terus mencoba sampai akhirnya bisa diterima di gelombang keempat. Saya senang sekali untuk menambah ilmu, upgrade diri, jadi nambah skill. Jadi saya ikut pelatihan Kartu Prakerja dengan harapan itu, tanpa memikirkan insentifnya. Setelah lolos Kartu Prakerja ini, saya lalu mengambil 4 pelatihan. Ada di Skill Academy, ada di Kelas.com, sama satu lagi ada di J2 Academy, seperti itu. Nah, pelatihan yang saya ambil itu sebenarnya beragam. Ada yang berupa finansial, yaitu konsep syariah dalam mengelola keuangan. Terus ada juga tentang public speaking oleh Panji Prakiwaksono, terus ada juga menjadi YouTuber oleh Gaeta Savitri. Terus yang terakhir tentang strategi marketing sih, kayak gitu. Nah, yang dari public speaking ini, saya dapat ilmu banyak sekali yang dari Panji Prakiwaksono gitu. Pertama, tentang cara komunikasi dengan klien, terus juga cara ngobrol untuk di public, gitu. Bagaimana agar kita tidak grogi, seperti itu. Terus, untuk yang melola keuangan itu, juga saya mendapatkan banyak sekali insight. Terutama karena saya menjalankan bisnis berupa foto produk, sehingga saya mendapatkan pemasukan. Lalu, saya kelola keuangannya bisa dengan baik, bahkan saya bisa investasi saham dengan itu. Jadi, walaupun di usia saya yang sudah 27 tahun, dan saya juga seorang ibu rumah tangga, saya punya anak 2, itu tidak menghentikan saya untuk berhenti belajar. Setelah mendapatkan sertifikat, lalu mulai itu turun insentifnya tiap bulan Rp600.000. Nah, sesuai dengan pelajaran pengelola keuangan yang saya dapatkan, itu saya bagi-bagi dulu porsinya. Ada yang ditabung, investkan, ada yang dipotarkan kembali menjadi muhadar. Salah satunya adalah untuk saya beli ini, properti, lighting. Nah, dari lighting-lighting ini, saya putar kembali untuk mendapatkan klien-klien foto produk. Karena saya memiliki passion di dunia seni, yaitu fotografi. Saya mendapatkan klien untuk foto produk, juga saya menjadi konten kreator untuk Instagram, membuat konten planner. Nah, dari situ saya mendapatkan beberapa penghasilan seperti itu. Dari kegiatan yang saya lakukan ini, Alhamdulillah, ini sangat membantu dari kehidupan keseharian saya. Ketika pandemi terjadi, itu justru klien dan produk itu makin berdatangan. Karena mungkin orang-orang juga sudah terbiasa dengan kerja remote dan juga kerja jarak jauh, sehingga tidak mengharuskan orang-orang itu untuk saling bertatap muka. Jadi, semakin memudahkan justru. Dan dengan hal yang seperti ini, saya bisa kerja dari rumah dan juga bisa membersamai dua anak saya. Ya, pesan-pesan saya buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang ini masih mencari pekerjaan ataupun kebingungan dengan jati dirinya saat ini, coba deh eksplor diri lebih banyak lagi. Dengan kamu menemukan jati dirimu, kamu bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan yang kamu sukai. Nah, disitulah mulai kamu akan menikmati semua hal yang ada di kehidupan ini termasuk pekerjaanmu. Saya ingin mengucapkan kepada pemerintah bahwa program dari Kartu Prakerja ini sangat bagus, terutama untuk SDM di Indonesia, karena dengan adanya Kartu Prakerja ini dapat mendukung kemajuan SDM di Indonesia bisa bersaing dengan luar negeri. Terutama untuk anak-anak muda, untuk anak-anak muda perlu sekali digalangkan tentang Kartu Prakerja ini, karena mereka adalah orang-orang yang paling potensial untuk mendapatkan skill dengan cuma-cuma. Tidak perlu mengeluarkan uang lagi dan bisa menambah untuk upgrade diri. Terima kasih.